Selamat sore Pak Mirsa, unjuk rasa yang berujung aksi vandalisme atau perusahaan di Amerika Serikat berdampak terhadap sejumlah usaha milik diaspora Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana dampak perusahaan terhadap sejumlah usaha milik diaspora Indonesia sudah bergabung melalui sambungan Skype Butche Lee Executive Board Indonesia Diaspora Global di Amerika Serikat. Pak Butche, apakah gelombang aksi unjuk rasa protes kematian George Floyd masih berlangsung? Halo Sakyah, ya betul sampai saat ini gelombang unjuk rasa itu masih berlangsung jadi tadi terakhir jam 10 malam saya lihat orang-orang masih berkumpul di Hollywood kemudian di City Hall walaupun sudah diperlakukan jam malam curfew mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tapi orang-orang dipaksa untuk pulang kalau tidak ditangkapin dan National Guard sudah turun tangan dan juga mereka berkumpul di depan rumah daripada Mayor LA yaitu Pak Eric Garcetti Mister Eric Garcetti dan tampaknya besok masih akan ada rakyat demo lagi jadi masih berlangsung Baik, Pak Butche ini informasinya juga aksi unjuk rasa ini juga berakhir dengan tindakan vandalisme yang merusak sejumlah UKM milik diaspora. Ini berapa jumlah UKM yang terdampak? Ya, jadi so far yang di Los Angeles saya tidak mendengar laporan dari teman-teman kami semua karena kebanyakan memang yang punya bisnis restoran tidak di daerah tersebut yang banyak rusak di Santa Monica dan di Long Beach dengan di Downtown LA tapi yang dari saya dengar ada di Washington DC yaitu ada cafe shop milik diaspora Indonesia yang jaraknya sekitar 400 meter dari gedung putih itu dihancurin kacanya untung ada kaca lapisan dalam sehingga tidak masuk kemudian saya dengar juga ada restoran Bali namanya di New York itu sempat dihancurkan kacanya dan dimasuk dirampok diambil cash registernya ada sekitar 1000 dolar di situ ya, itu yang jadi so far yang saya dengar hanya baru dua saat ini milik warga Indonesia di seluruh Amerika, so far Baik, Pak Buca berapa kerugian akibat aksi vandalisme ini? Duh banyak sekali ya, saya tidak bisa perkirakan tapi kalau ditanyakan mengenai yang di New York dan di Washington DC yang di New York untuk ganti kaca apa sekitar ya sekitar 2.500 sedangkan di Washington DC ya mungkin karena hanya kacanya aja dan tidak sempat masuk ya paling sekitar seribu lah paling banyak Baik, Pak Buca kalau kita melihat begitu aksi unjuk rasa ini terus meluas apakah UKM milik diaspora ini masih tetap akan buka? Saya dengar begitu ya jadi dari keterangan yang saya peroleh keduanya walaupun telah rusak saat ini mereka coba tutupin dengan karton ya supaya karena saya dengar masih akan berlangsung demo di sekitar gedung putih jadi saya dengar ditutupin dengan karton untuk mencegah orang merusak kaca tapi saya dengar mereka menurut mereka itu mereka akan tetap continue bisnis mereka ya, so far itu yang saya terima Baik, baik terima kasih Pak Buceli sudah bergabung bersama kami di Headline News selamat menikmati